Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Si ini kan nari, bukan dangdut, bencong. Eh, Mak, udah biarin, kita nonton aja. Bukan begitu, Jun. Kalau itu Bang Megol kasih Dewi juga masih bisa, Jun. Nih, lo liatin, Nek. Nih, lo liatin, Jun. Sesi apaan, Jun? Lo seksi juga, Mak. Seksi. Yang bener, Jun. Benar. Maksudnya lo seksi kayak Leonardo dari Prio? Leonardo di Caprio? Loh, bukan. Maksud gue lo seksi, ya, seksi keamanan lah. Betul, betul. Sampai lo kiram bang, sip. Ini karet diajak ke rumahnya Mas Jun, kayak dulu Bang Dudung, ya? Bentar kalau udah ketemu bos Jun, Nanti kuah ajak Farid jalan-jalan ke taman ini, ke Ancol, Monas, Stasiun Gambir. Asik. Asik. Eh, nanti Farid boleh liat demo juga kan, Om? Aku ngapain liat demo, Farid kan masih kecil. Wah, yang udah tua aja gak pernah ngeliat demo. Takut ada bom Molotov nyasar di kepale. Bapak, mau nyeri siap, Bapak? Masuk, Pak, masuk, Pak. Anu, Mas. Iya. Kemarin saya lewat. Iya. Saya lihat di rumah sini banyak cewek-cewek cantik. Kebetulan saya sedang mencari cewek-cewek cantik untuk show di luar negeri. Jadi, Bapak ini provokator, ya? Bukan. Maksud saya, saya ini promotor show. Iya, promotor. Promotor. Bukan promobil, ya, Pak. Bukan. Kebetulan, Pak. Perkenalkan. Nama saya Mr. Bagong Kusudilihat. Oh, Kusudilihat. Iya, iya, iya. Saya agensi cewek-cewek yang kos di rumah sini, Pak. Oh, gitu. Iya. Saya Mr. Bagong Kusudilihat. Oh, Pak Mr. Bagong Kusudilihat. Apa, Mas juga yang punya kos di rumah ini? Oh, nek, nek, nek. Bukan, bukan. Saya pacarnya pembantu rumah ini, Pak. Oh, gitu. Loh, bukan, Pak. Maksud saya ini si Gembala Sapi. Gembala Sapi? Dulu, Pak, waktu kecil saya suka Gembala Sapi. Gitu, ya? Iya. Maksud saya, saya ini adiknya yang punya rumah ini, Pak. Oh, gitu. Iya. Dan kalau Bapak mau ada perlu dengan cewek-cewek yang kos di sini, harus via saya dulu. Oh, iya. Dan ingat, Pak. Komisinya 30%. Hahaha. Madre juga, nih orang. Loh, kenapa? Bapak ada masalah dengan ketombe? Nggak, 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 nggak. Dulu saya berketombe. Tapi sekarang... Hahaha. Ney, ney. Apa, Mas pakai sampo anti ketombe? Uh, selain itu juga ketombe nggak bisa bersembunyi di rambutku. Bagaimana mau ada ketombe? Wah, rambutku tinggal segini. Hahaha. Hehehe. Pak, itu aja adukan, lu rasa banget sih dibilangin nariin. Pak. Mas. Ih, rasa lu cuma ngerecokin doang deh, Mak. Halo, Popon, sayang. Hehehe. Tenang-tenang latihan, stop dulu. Saya ada pengumuman penting buat kalian-kalian. Pengumuman penting apa, Pak? Anu, Mas Jun. Tadi Bagong ketemu sama promotor show terkenal. Yang menerima cewek-cewek cantik untuk show nari keluar negeri, Mas Jun. Asik. Mama tetap kalah keluar negeri. Hihihi. Ihh, dia butuhnya menari cewek. Oh, donggong. Donggong, donggong. Kok gitu sih? Mas Bagong, mulai sekarang panggil itu. Aku kan calon manajermu. Perangkap, emergensi. Eh, agency. Nah, mulai sekarang kalian harus latihan secara sungguh-sungguh dan sensitif. Hehehe. Sensitif? Intensif, maksud saya. Intensif. Ya. Kepe. Untuk urusan apa itu luar negeri, biar Bagong yang punya urusan. Nah, disitu novel lah. Halo, Bos. Loh, mukanya kok ditekuk aja? Bos, eike bawa adiknya dudung. Dia bilang kepengen juga melihat alam manusia ini, Bos. Ya, kalau mau kasih lihat anak jin sama saya, diewes-ewes dulu dong. Wah, Bos, kalau ikut terus-terus ewes-ewes, Basuki bisa ngamuk, Bos. But for you, no problem, Bos. Ewe, 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 bablas belai. Ewe, monggo tinggalin. Hahaha. 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 Yang ini ya, Om ya? Hmm. Ehm. Ehm. Lebih kecil dari yang kemarin ya, Om ya? Oh, oh, hehehe. Salah dulu dong, Jun. Saya Faris, Mas Jun. Faris tahu kok, Mas Jun kan tadi habis nyariin buku Mas Jun yang keselip tadi kan? Hah? Kok tahu sih? Ya tahu dong, Bos. Biar kecil begini cabai keriting. Hehehe, cabai rawit. Hahaha. Faris, kalau ente tahu buku Mas Jun, di mana? Itu bukunya. Tak, kening ada di bawah bed cover, bawah itu. Tak, ayo tangkap. Makasih, Arit. Sama-sama, Mas Jun. Mau cerita kalau ada promotor show yang mengajakin kita nari di luar negeri. Apa? Si Bagong punya kenalan promotor show? Kamu itu jangan terlalu percaya sama si Bagong. Bagong itu suka banyak omongnya. Paling juga promotor main cekik, ya. Eh, tapi Vio, yang bener sih, apa bener? Si Bagong punya kenalan promotor show. Ya, kita juga belum pernah lihat promotornya si Tante. Cuman si Bagong bilang ke orangnya besok siang bawa ke sini. Ya, kayak mau nyelek sip narinya. Oh ya? Eh, tapi kalau memang bener itu, Tante ikutan dong, diajakin. Nih, kalau Mami keluar negeri, nanti Papi sama siapa dong? Aduh, Pi. Ya sama si Popon dong, kok repot amat sih. Maksud Papi, Papi itu bobok sama siapa? Papi? Gong, kalau jadi keluar negerinya, acara show-nya mau ke negara mana aja, Gong? Wah, temat. Jepang, Belanda, Trenggalek, Wonosobo, Purworejo. Pokoknya keliling. Trenggalek, Wonosobo, Purworejo. Eh, Gong, Purworejo itu bukan kampung makhluk. Hehehe, iya sih. Maksudku itu Denver, Washington. Wonosobo, eh Gong, Washington. Tepatnya Washington AC. Washington AC? Emangnya pendingin. Washington DC? Iya, kayak begitu. Lagi lu pake nanya-nanya segala, emangnya mau ngapain sih lu? Ya, mamat sih mau ikutan aja, Gong. Kapan lagi mamat keluar negeri? Masa cuma mainnya ke Condit, ke Depok. Itu paling jauh. Mamat, mamat. Mbak Yoko itu sadar lah, Tomat. Promotor itu kan cuma butuh cewek-cewek cantik. Bukannya butuh cowok kayak lu. Eh, Gong, lu lupa apa? Ingat nggak? Waktu dulu tuh mamat nyamar jadi cewek dua kali. Bagaimana cantik kalau mamat didandanin. Oh, iya, iya, iya. Kalau kamu didandanin, persis pedos. Nah, lu tahu. Tampang mamat kalau dibedakin. Kayak wadus. Eh, Gong. Wadus apaan, Gong? Wadus itu bidadari. Cantik bahenol. Tampang mamat kayak wadus. Cantik kayak bidadari. Tos, tos. Wadus gemel. Mas Yun udah selesai mandi nih. Yuk kita jalan-jalan. Asik, jalan-jalan. Asik nih, ye. Tapi, ente mesti dirubah dulu jadi manusia. Biar bisa ikut Bos Jun. Bener, om. Nanti saya dikira ngomong sendiri lagi. Oh, oh. Wak, baca-bacain dulu ya. Ente tenang aja. Belita Jin ke Pinangsia. Anak Jin berubah jadi manusia. Hah, ini bagus, om. Ini yang namanya saus. Hah? Itu namanya bukan saus, Rit. Tapi kaos. Saos mah buat makan mie. Main apa anak itu, Mas Jun? Farid mau dong. Oh, itu namanya main skateboard. Mas Jun jalan sama siapa? Ini Farid, adiknya Dudung yang dulu pernah kesini. Oh, yang anaknya Negeri Jin itu yang di rumahnya di Sion Pelas. Kenalin, ini Adit. Nama saya Adit. Saya Farid. Eh, Adit, boleh nggak Farid ingin skateboard kamu? Oh, boleh nih. Si Farid pede sama sih main skateboard. Untung Raci Loko. Kalau mau ketemu Pak Mus, lihat seono-ono woy. Hebat juga nih anak. Tuh, saya kan. Tuh, saya kan. Tuh, anak Ulo, apa yuk? Tidak bisa begitu. Dasar anak Jin. Ada, ada, ada. Oke, Mr. Patrick. Kiriman gadis dari saya akan tiba di gadis lagi. Tuh orang kok ngomong sendiri. Apa dia punya Jin juga ya? Farid penasaran. No, 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 Mr. Patrick. Tidak bisa besok. Hari ini aja saya baru ketemu dengan perantara gadis itu. Iya, malahan bayarannya minta mahal lagi. Apa? Tetap diambil besok? Perantara aja mesti dibuang ke laut. Oke, oke, oke. Selaksanakan. Bukannya dia orang jahat. Siapa ya yang mau dijahatin sama dia? Selamat sore, Pak. Hei, selamat sore, Mas Dogon. Gimana? Ini, Pak. Nganu, Pak. Besok jadi nggak, Pak, itu menyeleksi cewek-cewek yang mau ikut bapak ke luar negeri? Ya, jadi, Mas. Jadi, Pak? Iya, malahan rekan bini saya minyak buru-buru. Jadi besok, kalau lulus tes, Gadis-gadis itu maunya langsung bawa ke kantor saya. Wah, lebih bagus dong, Pak. Tapi, Pak, ngomong-ngomong, Nganu, Pak, kalau mau ke luar negeri itu kan mesti ada kompor, Pak. Kompor? Paspor maksud Anda? Iya, iya, betul. Kalau itu urusan saya. Mas Bagong, kau beres aja deh. Uduh. Oke? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Farid, ente kan belum sekolah. Ente kenyang-kenyangin deh, main di alam manusia, sampai sepuasnya. Ngomong-ngomong tadi sama Bos Jun, jalan-jalan ke mana aja? Cuma ke taman kok, Om. Oh. Tapi tadi, Farid, ketemu sama penjahit. Penjahit? Iya. Aduh, lagi ngomongin apa nih? Bagai ya, Bos. Katanya, Bos mau jahitin baju tadi di taman. Jahitin baju? Iya. Oh, bukan. Maksud si Farid itu penjahat. Oh, bagai. Dia tadi cerita, si Bagong ketemu sama orang yang nyeleksi cewek-cewek keluar negeri itu. Oh, lu. Itu. Ente kan masih kecil, Farid. Jangan turut campur urusan orang gede. Mending juga ngolor, ente. Eh. Farid tidur di mana, Om? Haha, soal kecil ya, Tema. Hmm. Oh, si Farid disuruh tidur di atas roti. No problem, Bos. Dia bisa ngecilin diri sendiri kok. Ayo, ente kecilin badannya. Wah, lempuk nih. Asik. Aduh, Farid. Itu teh bukan trampolin buat loncat-loncat. Ya, teh kasur buat ngolor. Ayo, cepat. Ya, Om. Om, nanti biar tidurnya gak umplek-umplekan, Om dirak sebelah atas aja. Loh, nyong yang ngerti. Awid kemian kan ambe nenyong nangkono, Bos. Siapa lagi pagi-pagi yang telpon? Paling juga orang kantor. Biasa, suruh meeting pagi-pagi. Halo? Halo? Selamat pagi, selamat pagi. Loh, aku gak kedengeran. Eh, tempat. Halo? Mau bicara dengan popon? Apa? Anak kakaknya yang di bojong, bojong kenyot? Oh, bojong gede. Meninggal ke selak biji salak. Ada apa, Bi? Iya, iya. Nanti saya kasih tau ke poponnya, mbak. Ya, biasanya sih lagi ngeberesin kamar anak kos. Oke, iya, iya. Nanti saya suruh langsung melayat ke sana. Ya. Waalaikumsalam. Bi, Bi, selamat meninggal. Itu, Mi, keponakannya si popon. Katanya sih meninggal ke selak biji salak. Waduh, galak. Si popon gak tahu Farid lagi tidur. Farid, bangun. Bahaya, oi. Luh, cepat. Luh, kemon, terbalam. Ini kayaknya roti udah basi, udah bau. Buang aja. Untung kuah bangunin ente. Kalau kagak ente udah dibuang ke tempat sampah sama popon tuh. Pon, pon, pon. Hah? Kamu cepet-cepet ngelayat deh ke bojong gede. Kenapa emangnya, Bu? Itu, anaknya kakak kamu meninggal gara-gara ke selak biji salak. Ya Allah, inalilahi si otong. Peringatnya begitu ya, Bu. Lantian kita, si poponnya pergi ngelayat lagi ke pojong gede. Eh, katanya yang ngelaksin tari hari ini mau datang ya? Tante ikutan dong. Boleh, Tante. Tapi masalahnya si popon gak ada. Siapa yang ngelakuin kita? Oh, gini aja. Kalian cari aja orang lain yang bisa ngajarin nari. Eh, Bu. Bu, biar. Marni aja yang ngelatih ngelantin popon. Hah? Eh, mana ada penari nama Marni? Nama Eke Marni. Oke, kita latihan. Eh, Mas. Sejak kapan, Bu? Ini ke Marni, jangan kok begini. Ya, demi keluar negeri dong. Kemarin, Marni ikut latihan sampai malam. Nama Eke Marni. Oke, latihan terus. Om, sejam setengah tiga, mesti ikut bertanding basket nih, Om. Gantiin temen saya yang sakit, ke awannya semua lain. Ya, kalau Eke sih ikut, Bos. Nama sekolahan harus kita jaga dong. Kalau Om ikut, nanti si Farid gimana? No problem. Farid jaga rumah, Bos. Kita khawatir. Tenang, Om. Farid akan di rumah sini aja. Oh, ente, baik-baik jaga rumah ya. Oke. Eh, gua mau berangkat ya. Sampai, Bos. Follow me. Ayo, kita kamu. Pokoknya, kalau Bapak cocok sama cewek-cewek itu, saya minta pembayar di muka lo, Pak. Oh iya, pasti, Pak. Mas Bagom. Ini uang mukanya. Ini namanya uang muka. Loh, loh, loh. Ke piyeta ini? Kok dimasukin lagi ke situ? Kalau namanya uang muka itu, ya dikasihkan ke aku gitu loh, Pak. Mas Bagom. Iya. Jangan mau enakir sendiri dong. Saya aja belum lihat cewek yang ngusyuk. Pokoknya, begitu cewek sampai ngatur saya, baru pembayaran. Nah, sekarang oke latihannya. Kita siap keluar negeri. Bagom minta bayaran beneran loh, Pak. Oh, beres. Jangan cuma ditemplek di muka. Beres, beres. Kalau cuma ditemplek di muka itu, mau buat apa? Beneran loh, Pak. Oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, latihan ya. Nah, teman-teman, kenalkan ini Pak Muslihat yang mau ngajak kita ke luar negeri. Nah, Pak Muslihat, ini cewek-cewek kita yang ikut bapak ke luar negeri nari. Satif-satif juga ya. Wow, beres, Pak. Tapi satu ini yang ngajak orang coklat siapa nih? Nama ayah, Pak. Marni yang ngelatih cewek-cewek ini. Kalau nggak ada ayah, Pak, bercuma mereka ke luar negeri juga, Pak. Betul, Pak. Jadi kamu pelatih menarinya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu kamu boleh ikut. Tapi ingat, Bapak Gow. Iya, Pak. Saya hanya mencari cewek-cewek yang belum married. Yang udah married, mendingan gak usah aja. Saya nikahnya udah 8 tahun yang lalu kok, Pak. Ibu udah janda sekarang? Belum sih. Enggak, enggak. Saya hanya cari yang belum married. Oke? Iya, Pak. Selain ibu ini, yang lain ikut saya ke kantor. Iya, sudah, sudah, sudah. Sekarang kita berangkat daripada anak tinggal. Bu, sorry ya, Bu, ya. Masa yang kayak gini diterima, gue yang jeloh yang cantik begini yang gak diterima. I don't know, tau, Bu. Ayo, berangkat, berangkat, berangkat. Ayo, kita berangkat. Farid penasaran. Farid akan ikutin Bapak itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.